DPRD Kendari meminta penutupan sementara usaha SPA salah satu penghidapan di Jalan Malik Raya Kejamatan Mandunga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kendari Jabal Al-Jufri dalam rapat dengar pendapat atau RDP-DPRD pada Kamis 19 September 2014. RDP bersama pengelola penginapan dan SPA serta seluruh pihak terkait tersebut menindaklanjuti aduan kelompok mahasiswa yang berunjuk rasa di DPRD Kendari belum lama ini. Jadi hasil rapat dengar pendapat tadi sudah kita simpulkan usaha SPA tersebut mempunyai SITU atau Surat Isin Tempat Usaha dari Wali Kota Kendari dari tahun 2018 katanya. Tetapi itu otomatis gugur setelah keluarnya Online Single Submission atau OSS lanjut Jabal kepada Tribun News Ultra.com. Keluarnya OSS pada tahun 2021 kata Jabal secara otomatis membugurkan Surat Isin atau SITU sebelumnya. Makanya kita simpulkan bahwa usaha SPA itu beroperasi tanpa adanya izin sampai tahun 2024 ini. Karena yang keluar izinnya saya lihat tadi itu di tanggal 12 September 2024 jelasnya. Jabal menambahkan nomor induk berusaha atau NIB yang dikeluarkan juga belum terverifikasi Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Teknis. Kalau sekarang kan sudah keluar NIB, hanya perlu kita tinjau lebih lanjut lagi karena saya lihat tadi status NIB-nya keluar tapi belum terverifikasi oleh OPD Teknis, ujarnya. Dengan kondisi tersebut Jabal Al-Jufri pun merekomendasikan penutupan sementara usaha SPA di penginapan tersebut. Menindaklanjuti hasil keputusan RDP-DPRD Kendari selanjutnya juga akan melakukan peninjauan lapangan. DPRD Kendari selaku lembaga legislatif hanya membahas kelengkapan perizinan usaha penginapan dan SPA tersebut. Sementara pihak kuasa hukum usaha penginapan dan SPA, Ahmad Rifai yang mengikuti RDP menyetujui hasil pertemuan tersebut.